Dalam kontes ketinian kita, saya cukup lama menekuni ahlul kitab itu, menulis dan saya bisa, saya merasa mendapatkan hikmah besar dari hidayah Al-Quran itu Karena saya banyak berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam dan saya mengetahui dimana saya harus berhenti dan dimana saya berinteraksi Tetapi yang inti adalah kita menghargai perbedaan bahwa kita Al-Quranul Karim mengajarkan secara timbal balik Al-Quran mengajak ya ahlul kitab itu panggilan mesra itu Jadi ada bagaimana kita mencari titik temu Titik temu itu Tetapi kalau tawaran itu ditolak Karena sebenarnya kita menangkap ini kalau ini semua tawaran ini diterima oleh ahlul kitab maka Oleh jadi mereka masuk Islam begitu Maka Al-Quran mengatakan Faincawallah jika mereka berpaling tidak menerima itu Fakulushadu bianna muslimun Akui bahwa kami ini muslim akui eksistensi kami Jadi saling mengakui eksistensi antara satu dengan yang lain sehingga kita tidak Tidak hidup dalam keberagaman dan perbedaan itu tanpa saling mengganggu Karena Al-Quranul Karim menyatakan Jadi tidak ada masalah mereka Kita berinteraksi terhadap mereka Sepanjang mereka tidak mempunyai kira atas nama agama Dan petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim itu Kita bisa memahami dengan baik bagaimana Rasulullah SAW Berinteraksi dengan sangat baik dengan komunitas Yahudi Bahkan Nasarani pada periode Medina Karena kita tahu bahwa komunitas Yahudi itu di Medina adalah komunitas yang Yang mengganggu peranan penting sebelum Rasulullah datang Dan beliau berinteraksi dengan sangat baik Beliau membangun komunikasi yang baik dengan Nasarani, Najaran Jadi ini saya kira dalam kontes keindustrian kita menjadi sesuatu hal yang sangat penting Sehingga kita tidak memandang orang-orang yang berbeda dari kita Tidak dari segi agama sekalipun dengan pandangan kebencian Tetapi Nabi diutus untuk misi kerahmatan Bahkan saya menangkap bahwa dengan petunjuk Al-Quran seperti itu Mestinya juga di kalangan internal umat Islam ini Kita membangun sinergitas yang kuat dengan seluruh umat Islam Agar kita terutama dalam kontes Indonesia tidak hanya mayoritas dalam kuantitas Tapi juga mayoritas dalam kualitas Dan ini diperlukan sinergi Tidak saling melukai perasaan Tidak mudah lalu mengkafirkan Membidahkan Menyirikan Menyesatkan saudara-saudara kita Sehingga yang harus dikemukakan itu adalah Bagaimana kita Bagaimana duduk dengan baik Berkomunikasi dengan baik Mencari dan menemukan Madu Memberi solusi terhadap persoalan umat Sehingga apapun profesi kita Apapun pemahaman keagamaan kita Mestinya kita berbicara dengan baik Sehingga kita tahu Mengapa kita berbeda Di mana sisi perbedaan kita Dan tentu juga kita ingin Menarik saudara-saudara kita Kalau seperti misalnya ada penyimpangan Untuk masuk ke Petunjuk Al-Quran Meskipun tetap kita berbeda Karena Al-Quran mengatakan Jadi Kalau diibarkan bahawa Al-Quran ini Islam ini Membawa Pada Itu banyak jalur-jalur Di situ banyak sabin Maka sepanjang kita pada sabin itu Meskipun sabinnya berbeda Mudah-mudahan Endinya nanti pada Karena Al-Quran tidak mengatakan Sabinu salam Saya kira ini yang menjadi PR besar kita Untuk bagaimana Membangun komunikasi Dan interaksi sosial Yang harmonis Di kalangan internet umat Islam Dan Terhadap Saudara-saudara kita Yang tidak beragama Islam Supaya kemudian Kita bisa Indah dalam perbedaan Damai dalam keberagaman Dan harmonis Dalam kebenekaan Terutama dalam kontes keindosial Jadi Nabi mengatakan Iktilafu umatir rahma Artinya Iktilafu umatir rahma Dalam pandangan saya Menikapi perbedaan Itu dengan kasih sayang Jadi kita bisa berbeda Tapi tetap Ini Kalau kita mau Melihat dalam Kehidupan berumah tangga kita Dengan pasangan kita Itu kan banyak sekali perbedaan Tapi kita Memahami Memang kita berbeda Perbedaan itu Kira-kira Saya salah mengatakan Kita menyikapi Perbedaan itu Seperti pelangi Pelangi itu indah Kalau kita tidak beragam Kita tidak bisa Bersinergi begitu Jadi Beragam Berbeda dalam Hal profesi Berbeda dalam Hal Budaya Berbeda dalam Kecentrungan Tetapi Mestinya Kita menyikapi Seperti pelangi Dan Itulah yang dimaksud Nabi Iktilafu umatir rahma Jadi menyikapi Perbedaan Itu dengan kasih sayang Tidak menyikapi Perbedaan Itu dengan Kebencian Dan permusuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton